Setengah bulan kemudian, Jitiansing, Lubai Suang, Zhuomingki, Mu Changtian, dan yang lainnya kembali ke negara Dewa Luoshui. Mereka berempat tampak lelah bepergian. Setelah kembali ke negara Dewa Luoshui, mereka berempat berpisah. Lubai Suang dan yang lainnya kembali ke kerajaan masing-masing. Jitiansing langsung menuju Gunung Luoshien. Tiga hari kemudian, dia akhirnya kembali ke Gunung Luoshien pada malam hari. Di bawah sinar matahari terbenam keemasan yang samar, Gunung Luoshien tetap tenang dan halus seperti biasanya. Awan putih menyelimuti puncak gunung. Kawanan burung dan makhluk roh menari di sekitar puncak gunung. Banyak bangunan dan istana di puncak gunung juga bersinar redup. Jitiansing mendarat di alun-alun di puncak gunung. Banyak penjaga dan murid melihatnya dan segera membungkuh. Dia tidak membuang waktu dan langsung pergi ke kediaman Nenek Long untuk melapor. Setengah jam kemudian, dia bertemu Nenek Long di ruang kerjanya. Nenek Long sedang menangani urusan resmi. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan ada senyuman tipis di bibirnya. Mendengar langkah kaki tersebut, dia segera meletakkan peringatan di tangannya dan menoleh untuk melihat Jitiansing di pintu. Tiansing, kamu akhirnya kembali. Wajah tua Nenek Long menunjukkan senyuman yang tulus. Dia berdiri dan menyambutnya dengan hati penuh kepuasan. Jitiansing menganggup padanya dan menyapanya. Dia duduk di depannya. Nenek Long memerintahkan seorang pelayan untuk membuat teh. Dia memandang Jitiansing dengan tatapan membara dan berkata, Tiansing, ketika kamu pergi ke majelis suci bela diri ilahi, saya khawatir setiap hari. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Wang Tian dari mata-mata. Saya tidak menyangka Anda akan menemui begitu banyak masalah dan lika-liku di Skyview City kali ini. Untungnya, Anda mengubah kemalangan menjadi berkah. Semuanya diselesaikan dengan mudah. Tidak hanya itu, kamu juga menempati posisi pertama dalam pertemuan suci dan merusak reputasi Yuan Zen sialan itu. Sekarang, perbuatan buruk Yuan Zen telah menyebar ke seluruh benua. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, karena Nenek sudah mengetahuinya, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Seperti dugaan Nenek, mutiara yang diperoleh Dewa Bela Diri Tianjue di lapisan api angin surgawi adalah mutiara ilahi api angin yang dibutuhkan Yao Yao. Saya sudah membawa God Orb kembali. Aku akan pergi mencari Yao Yao nanti. Senyuman Nenek Long semakin cerah saat dia menganggup dan berkata, bagus sekali. Sekarang kamu bisa mendapatkan Flaming Wind di Finebed, semua bahaya dan penderitaan yang kamu alami sebelumnya tidak akan sia-sia. Oh benar, kekuatan Yun Yao meningkat akhir-akhir ini. Pada bulan setelah Anda pergi, dia mengalami kesengsaraan surgawi lainnya dan sekarang berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat delapan. Dengan mutiara Dewa Api Angin, terobosannya ke alam Marsial Sageh hampir terjamin. Itu hanya masalah waktu. Jitiansing juga sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kekuatan Yao Yao meningkat begitu cepat. Sepertinya kekuatan mutiara ilahi memang menakutkan. Nenek Long tersenyum dan berkata, Baiklah, aku sangat bersyukur kamu segera datang melapor kepadaku setelah perjalanan jauh. Jangan buang waktu, kembalilah dan temui Yun Yao. Meskipun dia telah berkultifasi dalam pengasingan, dia tahu bahwa Anda berpartisipasi dalam majelis suci. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Jitiansing menganggup dan hendak bangun dan pergi. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nenek, apakah guru ilahi sudah lama keluar dari pengasingan? Nenek Long tertegun sejenak. Dia menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Itu benar. Ketika kamu pergi ke kota Wang Tian, guru ilahi telah keluar dari pengasingan. Jitiansing berpikir dalam hati dan bertanya dengan ragu, guru ilahi yang keluar dari pengasingan adalah hal yang sangat besar. Bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali? Nenek Long memperlihatkan senyuman penuh arti dan menjelaskan, kebijaksanaan guru ilahi tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dia sudah tahu kalau situasi saat ini sedang rumit, jadi dia sengaja menyembunyikan beritanya. Jitiansing terdiam beberapa saat dan bertanya lagi, kalau begitu, apakah guru ilahi sudah kembali? Apakah dia mengatakan sesuatu? Nenek Long tidak bersembunyi dan menjawab dengan jujur, sepuluh hari yang lalu, guru ilahi kembali ke kerajaan ilahi. Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Guru ilahi berkata agar Anda dapat berkultivasi dengan damai dan mengurus urusan Anda sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang kerajaan ilahi Tianjue. Jitiansing tertegun sejenak dan langsung menebak sesuatu. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa Dewa Bela diri Tianjue dan aku seperti api dan air. Dia pasti akan membalas dendam. Sejak dia mengatakan ini, itu berarti dia telah mengatasi masalah di masa depan. Dia tidak akan membiarkan Dewa Bela diri Tianjue mengancamku. Mungkinkah, setelah dia mengancam Dewa Bela diri Tianjue, dia masih menghancurkan avatar jiwa ilahi miliknya. Sulit dipercaya bahwa dia mengubah sifat lembutnya dan bertindak begitu tegas. Jitiansing berpikir dalam hati dan hatinya dipenuhi dengan banyak emosi. Setelah dia sadar kembali, dia membungkuk kepada Nenek Long dan meninggalkan ruang kerja. Tidak lama kemudian, dia kembali ke Cloudwater Palace. Naga emas, yang menjaga pintu, segera membungkuk untuk menyambutnya. Saat memasuki ruang tamu, elang hitam pun datang menyambutnya. Setelah beberapa patah kata, dia ingin membantunya mandi dan mengganti pakaiannya. Lagi pula, dia tampak lelah bepergian dan tidak bersemangat. Jitiansing menolak kebaikan Black Eagle dan memasuki ruang rahasia Yun Yao sendirian. Di ruang rahasia yang penuh energi spiritual, Yun Yao sedang duduk bersila di atas kasur yang terbuat dari batu giok spiritual tingkat tertinggi. Dia menutup matanya dan berkultivasi. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 20 hari, kekuatan dan auranya memang meningkat beberapa kali lipat. Jitiansing menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa dia benar-benar telah mencapai alam crossing calamity tingkat ke-8 dan mencoba menerobos ke tingkat ke-9. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan ke arah Yun Yao dan duduk di depannya. Dia tidak ingin membangunkannya. Namun, Yun Yao tidak memasuki tingkat kultivasi yang dalam dan segera merasakan auranya. Dia membuka matanya dan menatap Jitiansing dengan mata jernih. Melihat Jitiansing telah kembali dengan selamat, dia menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia memperlihatkan ekspresi puas dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Jitiansing, kamu akhirnya kembali. Kali ini, kamu pergi ke majelis suci bela diri suci dan melewati begitu banyak likaliku. Senang sekali Anda bisa kembali dengan selamat. Semangat Jitiansing juga menjadi rileks. Dia secara alami mengungkapkan senyuman lembut dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Yun Yao. Saat dia berkeliaran di luar, apapun yang dia alami, semangatnya selalu tegang. Dia harus tetap tenang dan waspada setiap saat. Hanya ketika dia bertemu kembali dengan Yun Yao dan anaknya barulah pikirannya benar-benar rileks. Tidak peduli berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang dia lalui, selama dia melihat istri dan anaknya selamat, semuanya tidak sia-sia. Dia memandang Yun Yao dengan tatapan lembut dan berkata dengan suara lembut, Yao Yao, mutiara yang diperoleh Dewa Beladiri Tianjue di lapisan angin dan api surgawi memang merupakan mutiara ilahi angin dan api. Meskipun dia adalah Dewa Beladiri, dia juga salah menilai dan tidak memahami kedalaman sebenarnya dari mutiara ilahi angin dan api. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, pada akhirnya saya tetap membawa mutiara ilahi ini kembali. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak harta karun dari spesering miliknya dan mengeluarkan mutiara ilahi angin dan api. Dia menyerahkannya pada Yun Yao. Mutiara ilahi itu hanya sebesar telur merpati, namun beratnya bagaikan gunung. Isinya kekuatan angin surgawi dan api surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu memancarkan aura yang sangat kejam. 1257 Dia tidak pernah berpikir bahwa keributan di altar akan membuat Patriark khawatir. Terlebih lagi, Patriark datang begitu cepat, itu diluar dugaannya. Apakah Ki menakutkan itu dipancarkan oleh Patriark? Sungguh sulit dipercaya, seberapa kuatkah kekuatan mengerikan itu. Meskipun Su Yun agak percaya diri dengan kekuatannya sendiri, menghadapi keberadaan yang menakutkan, metodenya sendiri tidak akan ada gunanya. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, Su Yun diam-diam menunggu kabar di gedung melingkar. Jika Patriark ada di sana, dan semua ahli dari ras elang ilahi berkumpul, akan sangat tidak bijaksana untuk mencoba dan mencari informasi apapun mengenai permaisuri neter. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana sembilan Dewa Angin Manik Surgawi disimpan, dan merupakan area terlarang dari ras elang ilahi. Namun, Su Yun percaya bahwa dengan banyaknya ahli dari ras elang ilahi yang berkumpul, permaisuri neter yang bersembunyi tidak akan bertindak gegabuh. Dia hanya bingung tentang satu hal, altar yang menyimpan sembilan Dewa Angin Manik Surgawi. Apakah itu dilakukan oleh permaisuri neter? Saat Su Yun memikirkannya, suara sesuatu yang merobek udara terdengar, setelah itu, seolah-olah seseorang telah mendarat di atas gedung, suara jernih Yang Zi terdengar dari luar. Kakak Fei Yun, apakah kamu masih di sana? Oh, ini nona Yang Zi. Masuk dan bicara, Su Yun berkata langsung. Segera, pesonanya terbuka, dan sosok Yang Zi muncul di garis pandang Su Yun. Dia mendarat dengan anggun, seperti bulu angsa, posturnya sangat anggun, dan ketika dia mendarat, sepasang sayap besar yang indah segera ditarik dan menghilang di belakangnya. Kultifasinya lebih kuat dari Sue Yu dan orang-orang muda dari ras elang ilahi lainnya, dan kakinya sudah seperti manusia, bukan lagi cakar elang. Begitu dia mendarat, pandangannya langsung tertuju pada Su Yun, dan berkata, Kakak Fei Yun, klan mungkin akan melakukan penyelidikan ketat dalam dua hari ke depan, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan beristirahat selama dua hari ke depan? Investigasi ketat, Su Yun mengerutkan kening, apa yang terjadi? Oh, itu bukan masalah besar, hanya saja batu bata yang digunakan untuk memperbaiki altar tiba-tiba retak. Ayahku, Sang Patriark curiga bahwa seseorang mungkin diam-diam mencuri biji meteorit terbaik dan mencampurkannya dengan biji meteorit yang lebih rendah. Itu sebabnya batu bata itu dari altar tempat, sembilan mutiara surgawi angin ilahi, retak. Jadi, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki dan melihat siapa yang melakukannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata perlahan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Su Yun mengungkapkan ekspresi keheranan, tapi di dalam hatinya, dia tidak mempercayainya sama sekali. Mencuri biji meteorit. Biji meteorit ini semuanya ditambang. Bahkan jika mereka ingin mencurinya, mereka tidak akan mencurinya dari altar, bukan. Apalagi jika mereka membutuhkan biji meteorit, mereka bisa mengatakannya secara langsung. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi ras dewa elang untuk mendapatkannya. Jika mereka ingin mencurinya sebelum altar dipadatkan menjadi batu bata, selain para penjaga di altar, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata-kata yang dijelas hanya untuk mengabaikannya. Kenyataannya, pemimpin klan sudah curiga bahwa ada orang luar dalam perlombaan elang ilahi. Kemungkinan besar patriark telah mencari orang luar ini selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya Yang Zi dan Su Yun bersama, jadi Yang Zi mengira Su Yun bukanlah tersangka, namun Su Yun tidak tahu, apa gunanya menghancurkan altar saja. Dibandingkan dengan 10 formasi besar kekuatan dewa di luar dan ahli ras elang ilahi yang menjaga 9 mutiara surgawi angin ilahi, altar pengorbanan yang terbuat dari biji meteorit terlalu lemah. Mengapa ras elang ilahi sangat menghargai mereka? Mungkinkah bukan itu yang dia duga? Dia berpikir sejenak, dan memperlihatkan ekspresi sedih. Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi pada ras dewa elang. Kita harus menyelidikinya dengan cermat, dan melihat siapa yang melakukannya. Tapi Nona Yang Zi, meskipun biji meteorit adalah roh yang langka bijinya, seharusnya tidak sulit menemukannya, kan? Mengapa orang itu ingin mencuri biji meteorit? Ah, aku juga tidak terlalu yakin. Yang Zi terkejut, dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Lupakan saja Nona Yang Zi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika memang ada pencuri, dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dari ahli ras dewa elang. Kita hanya perlu bekerja sama, dan menunggu dan lihat. Su Yun tertawa dan berkata. N, Yang Zi mengangguk, dan mengobrol dengan Su Yun sebentar, lalu pergi. Begitu Yang Zi pergi, Su Yun segera bisa memastikan bahwa keanehan altar itu dilakukan oleh permaisuri Neter. Tapi, bagaimana Neter Empress melakukannya? Apakah segala sesuatu di sekitar altar hanyalah hiasan? Mengapa dia ingin menghancurkan altar? Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mendapatkan sembilan dewa angin manik surgawi, dan malah akan mengungkapkan identitasnya. Su Yun mengerutkan kening, dia merasa pikirannya kacau. Sebenarnya, sampai sekarang pun, dia masih belum mengerti banyak tentang sembilan dewa angin manik surgawi, terutama altarnya. Meskipun dibangun dari biji meteorit, orang yang membangunnya tidaklah sama. Dia tidak tahu apa gunanya altar itu, dan semuanya hanyalah tebakannya sendiri. Su Yun menghela nafas dengan keras, di dalam hatinya, dia mulai merindukan Realm Master. Dia memiliki teknik luar biasa yang memungkinkan dia mengintip ke dalam hati orang-orang, tetapi dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Jika Realm Master ada di sini, dia pasti bisa membantunya mendapatkan posisi Neter Empress, dan dia tidak akan tersesat. Meskipun dia telah memasuki ras dewa elang, Su Yun seperti lalat tanpa kepala, dia masih berlarian, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia bawah. Waktunya terlalu sempit, dia harus menemukan keberadaan permaisuri Neter dalam dua hari ini, atau akan terlambat. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah. Dia menutup matanya dan mulai memikirkan tindakan balasan. Jika batu batanya dihancurkan, maka altar tersebut tidak akan bisa sembuh total, tetapi ada orang yang menjaga altar setiap saat. Jika semua ini dilakukan oleh permaisuri Neter, maka tujuannya mungkin adalah untuk mencegah ras dewa elang memperbaiki altar secepat mungkin. Apa yang akan terjadi jika altar berhasil diperbaiki? Ini benar-benar risiko. Setelah memikirkannya, Su Yun akhirnya punya beberapa ide. Jika permaisuri Neter mengambil risiko untuk mencegah perbaikan altar dengan sukses, maka tanpa ragu, dia pasti akan melakukan gerakan lain, dan waktu dia akan melakukan gerakan adalah sebelum altar diperbaiki lagi. Memikirkan hal itu, Su Yun tidak berani ragu lagi, dan segera mendesak jiwanya untuk pergi dan menyelidiki. Sang Patriar telah pergi, namun meninggalkan tetua klan kedua dan tetua klan ketiga untuk berjaga. Banyak orang di ras dewa elang tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetua klan kedua bertugas menjaga, sedangkan tetua klan ketiga bertugas memperbaiki altar, dan juga mengirim tiga tim lagi untuk mengumpulkan biji meteorit. Melihat itu, Su Yun mengerti bahwa ras dewa elang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan ingin memperbaiki altar permata surgawi sembilan dewa angin sesegera mungkin. Pada saat ini, dia dapat dengan berani menentukan bahwa altar sembilan dewa angin permata surgawi tidak seperti yang dia duga, itu bukan hanya objek rezeki, kemungkinan besar jauh lebih berguna daripada sepuluh formasi arai kekuatan dewa di luar. Su Yun menatap altar untuk beberapa saat, dan sementara itu, tetua klan kedua sepertinya merasakan sesuatu, dan melihat sekeliling, tapi dengan sangat cepat, dia menutup matanya lagi, dan berdiri di depan altar seperti patung. Su Yun tidak berani mendekat, dan hanya melihat dari jauh. Dalam setengah hari, dia dapat menghitung waktu yang diperlukan untuk memperbaiki altar sepenuhnya berdasarkan pergerakan semua orang. Dua setengah hari. Kalau terus begini, altar pasti tidak akan rusak pada hari ketiga. Dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya, dan segera mulai merumuskan rencana. Karena permaisuri dunia bawah mampu menyusup ke ras dewa elang, dapat dilihat bahwa metodenya sangat kuat, tetapi ini masih merupakan wilayah ras dewa elang, dan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Jika permaisuri dunia bawah-dunia bawah memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak perlu terlalu licik, jadi dalam konfrontasi langsung, permaisuri neter tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerang dari bayang-bayang. Kali berikutnya dia menyerang, dia pasti tidak akan memilih untuk menyerang pada saat altar akan selesai dibangun, karena ketika altar akan segera selesai, itu pasti saat pertahanan ras dewa elang akan menjadi yang paling ketat, sebaliknya, ketika altar baru saja diperbaiki, itu akan menjadi yang paling santai. Kali ini tingkat kerusakannya bisa diperbaiki dalam tiga hari, tapi hanya dengan tiga hari pasti tidak cukup. Jika mereka bisa menghancurkannya sekaligus, maka tidak ada kekhawatiran. Memikirkan hal ini, Su Yun tidak berani ragu, dan segera bergegas keluar. Dia harus menemukan permaisuri dunia bawah sebelum dia menyerang, hanya dengan cara ini dia bisa menghentikan semuanya terjadi. Jika dia menyerang lebih awal, situasinya akan menjadi tidak terkendali, belum lagi pengadilan abadi, dia harus menghadapi musuh kuat lainnya seperti ras dewa elang. Tamu, kamu mau ke mana? Begitu Su Yun bergegas keluar, manusia elang yang bertugas menjaga pintu langsung berteriak. Nona Yang Zi memintaku pergi ke sana, kamu tinggal di sini dan menjaga barang-barangku, hartaku sangat penting, aku tidak bisa kehilangannya. Su Yun menjawab dengan santai. Mendengar ada barang berharga di dalam rumah, bagaimana mungkin manusia elang berani meninggalkan setengah langkah? Setelah meninggalkan rumah, Su Yun menarik kembali auranya, dan mendekati pinggiran hutan. Namun saat ini, masih ada dua tim patroli lagi di luar hutan, apalagi Su Yun, orang luar, bahkan manusia elang level rendah pun tidak bisa mendekati mereka. Itu sangat ketat. Mata Su Yun menoleh, dia berpikir sejenak, jika dia menerobos masuk sekarang, dia pasti akan ketahuan, tapi jika dia tidak masuk, bagaimana jika permaisuri dunia bawah bercampur dengan manusia elang, menunggu kesempatan untuk bergerak. Setelah memikirkannya, Su Yun tiba-tiba mendapat ide yang berani. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, pandangannya menyapu ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia mengeluarkan pedang bulan ganda, ujung pedang menunjuk ke hutan besar, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatannya. Dan dengan keras menebas ke arah hutan, menabrak. Gelombang besar angin abadi bertiup ke arah hutan seperti pisau, meskipun pepohonan di hutan tidak biasa, menghadapi angin abadi yang begitu kuat, mereka tidak dapat menahannya, satu per satu, semuanya patah, pemandangannya adalah berantakan. Dengan gerakan ini, Su Yun segera mencabut pedangnya dan mundur, sosoknya sangat cepat. Tapi serangannya seperti percikan tar, langsung menyulut seluruh hutan, bagian dalam dan luar hutan menjadi gempar, teriakan elang yang tak terhitung jumlahnya meletus. 1258 Di Aula Bundar Abu-Abu Cerah, Master Sekte Setan sejati perlahan masuk bersama Oktagon Anisid. Oktagon Anisid baru tiba di dunia bawah beberapa hari yang lalu. Dia telah membayar banyak untuk perjalanan ke dunia abadi ini, dan meskipun dia sedikit tertunda, dia tidak gagal menyelesaikan misi yang dikirim oleh sekte tersebut. Kembalinya Oktagon Anisid membuat Master Sekte merasa lebih nyaman, tapi masih belum ada kabar dari pihak Su Yun. Pedang Kekaisaran Ming berdiri di atas Aula Bundar. Melihat Master Sekte memimpin Oktagon Anisid masuk, dia segera berdiri dan mengangguk, Tuan Sekte Master, silakan duduk. Tuan Pedang Kekaisaran Ming, silakan duduk. Master Sekte memberi isyarat dengan tangannya, dan mereka berdua duduk pada saat yang bersamaan. Oktagon Anisid tidak duduk, dan hanya berdiri di samping Master Sekte. Pedang Kekaisaran Ming memandang Oktagon Anisid dan bertanya, ini. Wakil Master Sekte dari Sekte Iblis Sejati, Oktagon Anisid. Master Sekte menindak lanjutinya. Baru kemudian dia melangkah maju dan membungkuk. Meskipun budidayanya tidak tinggi, saya bisa melihat kebijaksanaannya. Pedang Kekaisaran Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lord Imperial Ming suat terlalu baik, Oktagon Anisid hanyalah orang yang tidak berguna. Mampu bertahan sampai sekarang adalah semua karena kebaikan Master Sekte saya, kata Oktagon Anisid. Meskipun saya tidak dapat melihat kemampuan Tuan Sekte Guru, saya masih dapat merasakan satu atau dua hal. Sebenarnya, dengan Sekte Guru di sini, saya kurang lebih merasa nyaman, tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahwa kali ini, tentara dunia abadi akan menyerang, dan jika Presiden Pengadilan Abadi mengambil tindakan, aku khawatir tak seorang pun di dunia iblis meter akan mampu melawan seni sucinya. Alasan mengapa Pedang Kekaisaran Ming khawatir bukan hanya karena banyaknya jumlah orang di tentara dunia abadi, tetapi yang lebih penting, apakah Presiden Pengadilan Abadi akan muncul atau tidak. Meskipun Pedang Kekaisaran Ming adalah pedang nomor satu di dunia bawah, dibandingkan dengan Presiden Pengadilan Abadi, pedang itu tidak dapat dibandingkan sama sekali. Lawan prajurit dengan senjata dan air dengan tanah. Jika penguasa agung dari Pengadilan Abadi bertindak begitu tidak bermoral, aku khawatir surga segudang akan terjerumus ke dalam kekacauan. Pengadilan Abadi tidak akan lagi menjadi pengadilan abadi seperti itu. Adalah hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Pedang Hitam Kekaisaran, kata Master Sekte perlahan. Mata Pedang Hitam Kekaisaran sedikit cerah. Dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata Master Sekte. Dia mengatakan bahwa Hakim Ketua tidak akan melakukan intervensi, tapi mengapa dia begitu yakin. Pedang Dark Riding tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia memusatkan pandangannya pada keduanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, pengintai kami telah melaporkan bahwa pasukan dunia abadi telah mendekati gerbang Neter 12 jam yang lalu. Mereka saat ini berada di Sungai Neter. Seharusnya ada tidak kurang dari 4 juta elit dari dunia abadi. Termasuk tentara sisa dari pertempuran sebelumnya, tentara dunia abadi juga telah menerima hampir 3 juta wajib militer dari pengadilan abadi. Selain itu, ada juga sejumlah besar ahli dari Sekte Abadi, serta harta karun dan artefak yang tak terhitung jumlahnya. Jika tebakanku benar, tidak akan lama sebelum dunia abadi menyerang dunia bawah lagi. Karena itu, Octagon Anisit mengerutkan kening dan segera melihat ke arah Master Sekte. Melihat Master Sekte terdiam sesaat, Suwan R berkata dengan pasif, Jika kita tidak memiliki bala bantuan eksternal, saya khawatir Hakim pengadilan abadi bahkan tidak perlu bertindak, dan alam iblis Neter akan dihancurkan. Tidak ada berita tentang permaisuri Neter. Di mana dia bisa mendapatkan bala bantuan. Imperial Darkwood menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Jika kita tidak bisa meminjam kekuatan Neter Bis, Neter World pasti tidak akan bisa mempertahankan dirinya sendiri. Berapa lama gerbang Neter bisa bertahan? Tanya Master Sekte. Saya telah mengirim sembilan bencana untuk menjaganya. Saya pribadi akan bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan gerbang Neter. Meskipun terburu-buru, saya telah memperbaiki area yang rusak dan sedikit memperkuat gerbang Neter. Jika pengadilan abadi tentara ingin menerobos, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Setidaknya mereka bisa menundanya selama tujuh hari. Kata Pedang Hitam Kekaisaran. Dikatakan tujuh hari, tapi Tuan Pedang Hitam Kekaisaran, kamu tidak tahu metode orang-orang di dunia abadi. Tujuh hari hanyalah skenario terbaik. Jika kamu merencanakan yang terburuk, aku khawatir kamu menang bahkan tidak punya satu haripun. Kata Master Sekte tanpa sedikitpun kesopanan. Namun, Pedang Hitam Kekaisaran tidak marah, karena apa yang dikatakan Master Sekte adalah kebenaran. Pada saat ini, jika dia bahkan tidak mendengarkan kebenaran, maka dia akan mendekati kematian. Sekte Master, apakah anda punya rencana cemerlang? Pedang Hitam Kekaisaran bertanya. Gerbang Neter adalah penghalang dunia Neter. Penghalang ini dibangun oleh nenek moyang dunia Neter. Tujuannya tidak hanya untuk mengisolasi dunia Neter, tetapi juga untuk mencegah musuh dari luar. Dunia Neter berbeda dari dunia lain. Yang disebut penghuni Neter sebenarnya adalah ahli puncak dari berbagai dunia. Para ahli ini datang ke dunia bawah tanah untuk mengejar dao besar dan menerobos hambatan untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Namun, ketika para ahli puncak ini datang ke dunia Neter, mereka juga membawa banyak masalah ke dunia Neter. Mereka membawa serta keluhan mereka sebelumnya. Terkadang, ada orang yang datang ke dunia bawah untuk menimbulkan masalah, dan banyak dari mereka adalah ahli yang tiada taranya. Jika bukan karena gerbang Neter, saya khawatir dunia bawah tanah akan terjerumus ke dalam kekacauan. Saya tahu sedikit tentang gerbang Neter. Master Sekte, apakah Anda bermaksud menggunakan kekuatan kami untuk memperkuat gerbang Neter? Pedang Hitam Kekaisaran memahami niat Master Sekte sebelum Master Sekte selesai berbicara. Gerbang Neter adalah gerbang yang sangat istimewa. Gerbang ini bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup. Jika dihancurkan oleh seseorang, ia akan pulih setelah sekian lama. Jika seseorang dengan sengaja menuangkan energi ke gerbang Neter, kecepatan pemulihannya akan lebih cepat. Penyimpanan energi gerbang Neter tidak dibatasi. Dengan kata lain, selama ada cukup energi untuk mendukungnya, gerbang Neter bisa menjadi cukup kuat. Di masa lalu, dunia Neter didukung oleh gerbang Neter, sehingga menyulitkan orang luar untuk masuk. Tapi sekarang, dengan perselisihan internal ketiga General Neter, dunia Neter berada dalam keadaan kacau. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas gerbang Neter. Gerbang Neter diserang oleh pengadilan abadi, menyebabkan energinya menghilang. Itu berada dalam reruntuhan dan diambang kehancuran. Namun, jika kekuatan penghuni Neter yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk membangun kembali gerbang Neter, itu pasti akan bertahan lama. Tapi begitu energi dicurahkan ke gerbang Neter, itu akan menghabiskan kekuatan tempur banyak penghuni Neter. Master Sekte, menurutmu bagaimana kita harus memperkuatnya? Imperial Darkwood mengerutkan kening dan bertanya setelah berpikir sejenak. Berapa banyak orang yang memperkuatnya? Kata Master Sekte dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, pedang kekaisaran terdiam. Apakah Master Sekte Iblis yang sebenarnya bermaksud menggunakan seluruh kekuatan Iblis Neter untuk memperkuat gerbang Neter? Aula bundar menjadi hening sejenak. Tapi dengan sangat cepat, suara Master Sekte memecah kesunyian sekali lagi, bertarung langsung. Iblis Neter bukanlah tandingan kita, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bertahan dan menunggu bala bantuan, demi permaisuri Neter. Binatang buas untuk berpartisipasi dalam pertempuran, pertempuran ini pasti akan dimenangkan, Anda harus segera menutup semua portal teleportasi yang mengarah ke alam Neter, hanya menyisakan gerbang Neter, dan menggunakan semua kekuatan Anda untuk memperkuat gerbang Neter, tidak mengizinkan ada makhluk abadi yang bisa dimasuki. Selama Anda melakukan yang terbaik, Anda tidak dapat menyembunyikan apapun saat ini. Saya akan mengirimkan semua orang di alam Iblis sejati yang memiliki kultivasi, dan saya harap Anda dapat menggunakan kekuatan penuh dunia bawah. Dengan cara ini, Neter dimenpasti memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Raja Iblis Sektemu tidak dapat menyelesaikan misi tepat waktu dan menemukan permaisuri Neter, apa yang harus kita lakukan? Saat Master Sekte selesai berbicara, Pedang Kekaisaran segera berteriak. Matanya bersinar terang, memberikan kesan ketajaman yang tak terlukiskan. Namun, Master Sekte menutup matanya sedikit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya percaya pada Raja Iblis, dia akan menyelesaikan misinya. Tapi aku tidak bisa menjadi sepertimu. Pedang Kekaisaran menatap Master Sekte, suaranya perlahan tenggelam. Kamu bisa mencoba mempercayainya. Mengapa Pedang Kekaisaran menatapnya? Karena, dia tidak pernah mengecewakanku. Jawabnya acuh tak acuh. Ini bukan masalah yang menyangkut satu orang saja, tapi masalah yang menentukan apakah orang-orang di dua alam itu hidup atau mati, apakah mereka bebas atau diperbudak. Titik. Titik. Zat yang lengket dan kental. Dua pesona biru muda muncul dari sekeliling hutan, menyelimutinya. Kemudian, orang-orang klan elang ilahi yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Aura menakutkan dari Patriark langsung memenuhi seluruh hutan. Orang-orang klan elang ilahi di dalam dan di luar hutan semua melihat ke arah sumber aura, dan berteriak dengan keras, Salam, Patriark. Salam, Patriark. Teriakan terus berlanjut. Keributan di sini langsung membuat khawatir semua orang klan elang ilahi, dan semua orang klan elang di sekitarnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, hutan itu dikelilingi begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor, dan bahkan cahaya pun tidak bisa masuk. Jika ada orang di dalam, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara yang dalam menyebar ke seluruh hutan. Melapor ke Patriark, Saya tidak tahu kenapa, tapi semua pohon di tempat ini telah hancur. Seorang anggota klan elang mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tinjunya saat dia berbicara. Bagaimana dengan sembilan permata surgawi angin ilahi? Tetua klan kedua dan tetua klan ketiga berada di sisi mutiara dewa, menunjukkan bahwa tidak ada gerakan. Biarkan mereka menjaga permata surgawi. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh pergi. Semua orang, segera selidiki alasannya. Kalian harus memberiku penjelasan secepat mungkin. Suara berat itu keluar lagi. Setelah itu, para ahli klan elang menyebar seperti jaring, menutupi sekeliling gunung elang. Melihat itu, Su Yun segera berbalik dan terbang keluar. Sangat jelas bahwa semua orang berpikir bahwa ada kemungkinan besar seseorang mendambakan sembilan permata surgawi angin ilahi. Itulah sebabnya terjadi keributan seperti itu. Tidak ada yang tahu apakah itu dilakukan oleh anggota klan atau orang luar yang menyelinap masuk. Sekarang, lupakan Su Yun, bahkan permaisuri neter tidak akan berani mendekati sembilan permata surgawi angin ilahi. Tapi inilah efek yang diinginkan Su Yun. Dia bergegas dengan gila-gilaan dan mendekati bagian depan sarang raksasa Patriark. Pada saat ini, tidak banyak penjaga di depan sarang tempat Patriark bercocok tanam. Setengah dari penjaga telah pindah bersama Patriark. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menyembunyikan Ki-nya, dan mengaktifkan teknik abadi untuk mengubah tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi anggota klan elang biasa, dan kemudian langsung bergegas masuk. Siapa ini? Penjaga yang ditempatkan di depan sarang Patriark segera berteriak. Enyahlah. Su Yun berteriak, Ki-nya meledak keluar, kekuatan tahap ketujuh langsung menghancurkan penjaga di sisi pintu menjadi berantakan total. Dia tidak memperhatikannya dan langsung bergegas masuk. Cepat, hentikan dia. Hentikan dia, aku akan memberitahu Patriark. Para penjaga klan elang bingung, lalu bergegas menuju Su Yun, hanya satu dari mereka yang berbalik dan terbang menuju hutan. Klan elang sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan hutan. 1259 Setelah memasuki tempat budidaya Patriark, tatapan Su Yun tidak tertarik oleh harta karun yang mempesona di dalamnya. Harta karun perlindungan klan dari Ras Elang Ilahi, 9 Manik Surgawi Angin Ilahi, adalah harta karun yang semua orang ingin dambakan, dan apa yang telah dijaga oleh Ras Elang Ilahi selama bertahun-tahun juga merupakan benda ini. Sekarang ada kelainan pada Ras Elang Ilahi, mereka secara alami akan mengumpulkan semua kekuatan bela diri mereka di lokasi 9 Manik Surgawi Angin Ilahi, untuk mencegah siapapun memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, dan alasannya mengapa Su Yun tiba-tiba menyerang tempat Patriark untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Namun, ia tahu bahwa memancing harimau itu menjauh dari gunung bukanlah hal yang mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, melepaskan penyamarannya, dan berganti menjadi jubah hitam, menutupi wajahnya dan menyembunyikan auranya. Sambil memegang pedang bulan ganda, dia diam-diam berdiri di tempat budidaya Patriark dan menunggu. Dalam waktu kurang dari 20 napas, aura menakutkan dari Patriark Ras Elang Ilahi datang dari jauh. Dia sendirian, dan terlihat jelas bahwa dia khawatir seseorang akan memancing harimau itu menjauh dari gunung, jadi dia datang sendirian, dan tidak membawa sisa kekuatan Ras Elang Ilahi. Suara mendesing. Para penjaga sebelumnya bergegas masuk, tetapi tidak lama setelah mereka masuk, Patriark tiba. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Teriakan terus berlanjut. Suyun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria tampan dengan tiga pasang sayap raksasa di punggungnya berjalan masuk. Ekspresi pria itu dingin, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, kulitnya cerah, dan penampilannya agak mirip dengan Yang Zi, tapi dia tidak memiliki kelembutan Yang Zi, dan lebih tegas. Sayap di punggungnya juga sangat istimewa, bulunya memiliki tujuh warna, seolah-olah diwarnai oleh pelangi. Saat dia muncul, Ki seluruh tempat budidaya tampak menjadi lebih ringan, dan mulai bergerak ke atas. Bahkan Ki Suyun menjadi sangat ringan. Inilah kekuatannya, auranya. Dia menatap Suyun dengan dingin, tanpa ekspresi apapun, dan sulit untuk membaca apapun dari matanya. Kamu masuk tanpa izin ke wilayahku tanpa izin, namun kamu tidak melakukan apapun. Apakah kamu sengaja memancingku ke sini? Tujuan Anda adalah sembilan manik surgawi angin ilahi, kata Patriark dengan dingin. Iya. Suyun mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tapi tujuanku bukanlah sembilan manik surgawi angin ilahi, aku tidak tertarik dengan benda ini. Tujuanku di sini adalah menemukan orang yang memata-matai sembilan angin ilahi. Manik-manik surgawi, aku akan menghentikannya, dan tidak membiarkan dia mendapatkan sembilan manik-manik surgawi angin ilahi, dan membawanya pergi. Siapa orang itu? Saya juga tidak tahu. Aku tidak akan mempercayaimu. Sebagai Patriark, kamu memikul beban seluruh klan di pundakmu. Tentu saja, kamu tidak akan mudah mempercayai orang lain. Baguslah kamu memiliki kesadaran ini. Lalu, apakah Patriark ingin menjatuhkanku? Tentu saja. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, sayap besarnya bergetar lembut. Suyun menarik nafas dalam-dalam, Ki abadi di tubuhnya tiba-tiba meletus, bergegas menuju pedang bulan ganda di tangannya, dia tidak menyerang Patriark, tetapi langsung menusukkannya ke kakinya. Semua kekuatan itu seperti banjir besar yang mengalir di pedang bulan kembar. Dengan dukungan magis dari pedang ilahi, kekuatannya langsung meledak dan menyebar ke segala arah. Suara yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Seluruh perlombaan elang condor tampaknya telah terguncang dan mulai sedikit gemetar. Adegannya sangat berantakan, Suyun tidak ragu-ragu, dia segera berbalik, membelah bangunan di belakang tempat latihan, dan langsung bergegas keluar. Mencoba lari. Orang-orang dari klan elang ilahi mendengus dingin dan mengejar mereka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Klan elang ilahi lainnya juga bergegas menuju Suyun. Patriark klan elang ilahi sangat cepat. Meskipun budidaya Suyun tidak lemah, dibandingkan dengan Patriark, perbedaannya masih sangat besar. Lupakan apakah dia bisa melepaskan diri dari Patriark, mampu menjaga jarak dan tidak mendekat saja sudah sangat mengesankan. Kecepatannya, itu sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sejak Suyun melangkah ke alam budidaya roh, dia belum pernah melihat kecepatan secepat ini. Meskipun dia mahir dalam teknik pedang angin ilahi, di hadapan Patriark klan elang ilahi, dia masih kalah. Bahkan Hakim Pengadilan Abadi tidak akan bisa dibandingkan dengan Patriark dalam hal kecepatan. Jika dia terus berlari, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari Patriark klan elang ilahi. Jika dia ingin melepaskannya, dia tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan. Suyun menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan pedang ki ke arah langit, dan dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan pedang ki ke arah bangunan di kedua sisi klan elang ilahi. Dalam sekejap, pedang ki di atas klan elang ilahi menjadi berantakan, disertai dengan sejumlah besar ledakan. Melihat itu, Patriark klan elang ilahi mengerutkan kening. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Suyun. Seperti yang diharapkan, sejumlah besar ahli klan elang ilahi terbang dari hutan. Suara kepakan sayap mereka terdengar terus-menerus. Embusan angin bertiup kencang, dan banyak sekali sosok yang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, tetua cakar baja klan ketiga yang bertugas menjaga, sembilan mutiara surgawi angin ilahi, juga bergegas mendekat. Dia meraung dan berteriak, bajingan kecil, kamu berani berperilaku kejam di klan elang ilahi, lihat bagaimana aku menangkapmu. Raungannya meledak, dan menyertainya adalah sosok megah Steelclaw. Dia melebarkan sayapnya yang besar, dan tidak bisa melihat langit. Melihat itu, Suyun sangat gembira, tapi ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Patriar klan elang ilahi telah mengelilinginya, dan perasaan menindas yang menyebabkan dia tidak bisa bernapas telah menyelimuti dirinya. Patuh dan ditangkap. Patriar klan elang ilahi segera mengulurkan tangannya, tangan yang tampak ramping itu tiba-tiba berubah menjadi cakar elang yang kuat dan kuat, langsung meraih leher Suyun. Suyun mengerutkan kening, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan aneh meluap dari cakarnya, meresap ke dalam tubuhnya dan bergegas menuju ki meridiannya. Patriar klan elang ilahi berencana untuk menyegel ki abadi di tubuhnya. Dia tidak lagi bisa menolak. Tapi, Suyun sudah bersiap, dia tidak menghentikan tindakan Patriar, dengan kekuatannya, akan sangat sulit untuk menghentikannya, tapi dia masih mengaktifkan sedikit ki abadi, menyimpannya di ujung jarinya, dan menjentikannya. Itu kekejauhan. Jagoan. Ki abadi yang lemah ini langsung melewati semua orang dan melesat ke arah hutan di kejauhan. Patriar klan elang ilahi mengerutkan kening, dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia tidak mengerti apa tujuan Suyun, tapi dia masih waspada. Namun tidak lama kemudian, bang! Suara yang mengguncang bumi tiba-tiba meledak keluar dari hutan, menyebabkan seluruh klan elang ilahi gemetar hebat. Manusia elang yang tak terhitung jumlahnya terkejut, tidak mengetahui alasannya. Mereka melihat ke arah sumber suara, wajah mereka berubah, dan dengan cemas meraung, tidak bagus. Kita telah jatuh ke dalam perangkap memancing harimau menjauh dari gunung. Orang ini adalah umpannya, teman-temannya pasti pergi untuk mengambil sembilan manik surgawi angin ilahi. Cepat! Cepat pergi ke tempat terlarang! Ayo cepat! Orang-orang klan elang ilahi berteriak terus-menerus sambil bergegas maju dengan cemas. Patriar klan elang ilahi mengerutkan kening, dia menatap Suyun dengan dingin, dia mengangkat tangannya yang lain, yang berubah menjadi cakar elang, menatap hati Suyun, akhirnya, tanpa ragu, cakar itu dipenuhi dengan elemen kehancuran yang mengerikan, mengikuti gemetar lengannya, itu dengan keras menghantam jantung Suyun. Ia berencana untuk menghancurkan tubuh Suyun, selama tubuhnya hancur, dan hanya jiwanya yang tersisa, maka Suyun tidak lagi menjadi ancaman, dan tidak akan bisa melarikan diri. Patriar klan elang ilahi mempunyai rencana bagus, tapi dia jelas meremehkan metode Suyun. Tiba-tiba, seluruh tubuh Suyun melepaskan semburan kekuatan dewa, meskipun kekuatan dewa ini tidak berarti apa-apa bagi Patriar klan elang ilahi, tetapi saat kekuatan dewa mendekat, kekuatan di telapak tangan Patriar langsung melemah banyak, dan ketika itu menyerang tubuh Suyun lagi, itu tidak bisa membunuhnya, tapi meninggalkan penyok di dadanya. Tubuh Suyun gemetar, tapi dia tidak menerima banyak kerusakan. Jika kamu terus membuang waktu bersamaku, aku khawatir sembilan manik surgawi angin ilahi telah jatuh ke tangan orang lain. Suyun terbatuk, dan berkata dengan lembut. Mata Patriar klan elang ilahi menjadi lebih dingin, ekspresinya menjadi sangat menakutkan, tetapi dia tidak kehilangan rasionalitasnya karena kata-kata Suyun, sebaliknya, dia menerima kata-kata Suyun, mendengus, berbalik dan menghilang, jelas bergegas menuju hutan. Melihat itu, Suyun segera berbalik dan pergi, namun dia tidak menuju ke arah hutan, melainkan bergegas keluar dari hutan. Pada akhirnya, Patriar klan elang ilahi tidak memiliki reputasi yang buruk. Meski telapak tangannya hanya meninggalkan bekas di dada Suyun, namun tetap saja menyebabkan Suyun menderita luka yang sangat berat. Dia batuk beberapa kali, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak membongkar, dia tahu bahwa Kimeridian di tubuhnya telah mengalami cukup banyak kerusakan, Ki abadi sedang dalam kekacauan, dan tidak akan mudah untuk menenangkannya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan lukanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatannya. Segera, segera, Suyun bergumam. Arah yang dia tuju adalah pintu keluar klan elang ilahi. Tidak ada lagi penjaga di sana, semuanya tertarik dengan ledakan di hutan. Namun, saat Suyun mendekat, sesosok tubuh keluar dari pintu masuk. Mata dan tangannya cepat, dia segera terbang, pedang bulan ganda di tangannya dipenuhi dengan Ki abadi, dan menebas ke arah sosok itu. Sosok itu merasakan serangan tiba-tiba dan segera menghindar ke samping, kecepatannya sangat lincah. Namun, saat sosok itu menghindar, sosok Suyun tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di samping sosok itu. Dia memegang pedang dengan satu tangan, dan langsung memeluk sosok itu dengan tangan lainnya, mengaktifkan Imperial Battle Robe sekali lagi. Kekuatan Dewa terus mengalir ke dalam sosok itu, dengan panik melahap Ki abadi, mengisi kembali tubuh Suyun yang sedikit kelelahan. Bajingan Sosok itu mengeluarkan kutukan yang sangat marah, angin puyuh melepaskan aura kematian dan aura abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, semua aura ini seperti jarum yang menusuk tubuh Suyun, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa, dan bahkan jiwanya mulai bergetar, itu hanya tak tertahankan. Suyun diam-diam mengatupkan giginya, tapi tidak melepaskannya. Setelah beberapa saat, aura kematian dan aura abu-abu melemah, dia melepaskannya dan mundur. Saat dia mengangkat matanya, dia bisa melihat dengan jelas orang di depannya. Itu adalah seorang wanita dengan sosok montok yang masih terlihat menarik. Wanita itu memiliki sosok montok, dan sosoknya sangat seksi. Celana ketat hitam membungkus tubuhnya yang sempurna, dan rambut hitam rampingnya tergerai secara vertikal. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, kemungkinan besar pria manapun akan ngiler karena nafsu. Pada saat ini, wajahnya memerah, dan matanya tampak terbakar saat dia menatap lurus ke arah Suyun. Kamu bukan dari klan elang ilahi. Siapa kamu? Wanita itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah dengan suara rendah. 1260 Tak jauh dari keduanya, terdapat formasi melingkar berwarna abu-abu mudah hampir transparan. Formasi melingkar ini tidak berwarna dan tidak berbau, serta bentuknya dangkal dan tipis. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendeteksi formasi ini sama sekali. Terlebih lagi, formasi ini tersembunyi di dalam kehampaan, dan jika seseorang berada jauh, mereka tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Suyun melirik ke arah barisan, lalu menatap wanita di depannya, menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati Suyun, sambutlah permaisuri dunia bawah. Melihat itu, wanita itu mengerutkan kening, penggarap iblis dari alam iblis sejati. Bagaimana kamu tahu aku adalah Ratu Neter? Dan, kenapa dia datang ke sini? Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu bagaimana aku mengetahuinya. Adapun alasanku datang ke sini, wajar saja untuk mencarimu, permaisuri. Suyun berkata, permaisuri ingin mendapatkan sembilan manik surgawi angin ilahi, tapi ini adalah sesuatu yang aku tidak pedulikan. Sayangnya, dunia bawah berada dalam bahaya, dan aku khawatir tidak ada waktu untuk permaisuri. Untuk melakukan hal ini. Aku memohon pada permaisuri untuk segera kembali ke dunia bawah, dan bergandengan tangan dengan Master Pedang Dunia Bawah Kekaisaran untuk berperang melawan pasukan alam abadi yang menyerang. Saya sudah mengetahui tentang pengadilan abadi sejak lama. Ratu Neter mendengus dan berkata dengan dingin, tapi aku tidak tertarik untuk terlibat dalam hal ini. Bukankah orang-orang Imperial Underworld Sword sangat kuat? Jika mereka punya kemampuan, mereka bisa mengatasinya sendiri. Mengapa mencari saya? Dan, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Apakah kamu sudah berada di sini selama ini? Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, namun, ketika saya memasuki perlombaan elang ilahi, saya merasa bahwa Anda telah menyembunyikan formasi susunan di sini, menggunakan kikematian untuk menyamarkannya, itu seperti awan putih yang mengambang, bahkan mata elang pun tidak bisa melihatnya. Tapi aku berbeda, aku pernah tinggal di dunia bawah sebelumnya, jadi aku bisa merasakan sedikit, formasi susunan ini. Ini seharusnya merupakan formasi susunan yang sangat merusak, sebelum sepenuhnya terbentuk, tapi dari kelihatannya hari ini, sepertinya tinggal selangkah lagi untuk terbentuk, kan? Sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kupikir alam iblis sejati telah sepenuhnya menurun. Aku tidak menyangka masih ada beberapa orang yang mampu. Ratu Neter mendengus. Akulah yang menyebabkan keributan ini. Tujuanku adalah menciptakan kesempatan bagimu, Permaisuri, untuk bergerak. Setelah aku bergerak, akan mudah bagimu menemukanku bersembunyi di perlombaan elang ilahi, kan? Itu benar. Suyun menganggupkan kepalanya, dia melihat formasi susunan dan berkata, Permaisuri berencana menggunakannya untuk menghancurkan altar. Aku hanya akan menggunakannya untuk mengambil, sembilan mutiara surgawi angin ilahi. Kata Permaisuri Neter dengan santai. Meskipun formasi ini belum diaktifkan, dari struktur samar di dalamnya, kekuatan penghancurnya pasti sangat mengejutkan. Saya khawatir bahkan pemimpin klan dari klan elang ilahi mungkin tidak dapat memblokirnya sepenuhnya, bukan? Tujuannya adalah mengulur waktu agar formasi bisa terbentuk tepat waktu. Jika saya tidak salah, Yang Mulia pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat lubang di altar, dan altar itulah yang menyegel sembilan manik surgawi angin ilahi. Sebenarnya itu juga sebuah formasi, namun jika formasi itu terbentuk maka kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, dan jika rusak sedikit maka kekuatannya akan sangat berkurang. Anda tidak ingin diperbaiki oleh klan elang? Jika itu terjadi, saya khawatir formasi yang telah Anda siapkan tidak akan berguna, jadi Anda harus diam-diam melakukan hal seperti ini untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Apa yang kamu coba katakan? Permaisuri neter tampak sedikit tidak sabar, dan wajahnya juga menjadi jelek. Suyun berhenti dan berkata dengan acu tak acu, Permaisuri, meskipun aku sedikit kasar sebelumnya, tapi ini adalah sesuatu yang aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika Permaisuri ingin mengambil sembilan manik surgawi angin ilahi, saat ini, aku, aku khawatir hal itu tidak hanya akan membawa masalah pada dirimu sendiri, tapi juga akan menciptakan musuh besar lainnya bagi dunia bawah yang berada dalam bahaya. Hmm. Saat ini, pengadilan abadi telah membentuk tentara dunia abadi untuk menyerang dunia bawah, dan dunia bawah berada dalam bahaya. Jika Permaisuri, kamu merebut sembilan manik surgawi angin ilahi, saat ini, klan elang pasti akan bergabung dengan tentara dunia abadi dan serang dunia bawah bersama-sama, satu pengadilan abadi sudah membuat pusing dunia bawah, jika ada klan elang ilahi lainnya, saya khawatir dunia bawah hanya bisa menyerah, dan tidak akan ada jalan keluar. Suyun berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah serius, Permaisuri, kamu bisa mengendalikan monster bawah tanah yang kuat di dunia bawah, tapi maafkan aku karena berbicara terus terang, budidayamu sendiri tidak dianggap tinggi, jika kamu tidak memiliki dunia bawah sebagai tempat peristirahatan, aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup lama. Ini. Permaisuri neter ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa perkataan Suyun masuk akal, dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Suyun juga sudah melihatnya dengan jelas, kekuatannya tidak tinggi, bahkan tidak setinggi Suyun, jika tidak dia tidak akan bisa mendekati Suyun dengan mudah. Meskipun Permaisuri neter terkenal, pada pandangan pertama, dia bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Melihat keraguan-raguan Permaisuri, Suyun tahu bahwa ada peluang, dan segera melanjutkan, meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Permaisuri dengan sembilan manik surgawi angin ilahi, aku jamin jika Permaisuri mampu kembali ke dunia bawah dan mengatasi bahaya dunia bawah, saya pasti akan membantu Permaisuri mendapatkan sembilan manik surgawi angin ilahi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Anda. Permaisuri neter mendengus, meskipun kamu mempunyai kemampuan tertentu, bagaimana permata surgawi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu peroleh dengan begitu mudah. Jika saya melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Jika saya tidak mengambilnya hari ini, kapan lagi? Dengan itu, Permaisuri neter terbang menuju formasi. Permaisuri, kamu. Kembalilah dan beritahu pedang kekaisaran dunia bawah bahwa aku akan kembali setelah aku mendapatkan permata surgawi. Katakan padanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten. Apa artinya itu ada hubungannya denganku? Apapun yang terjadi, manik ini akan menjadi milikku hari ini. Permaisuri neter tiba-tiba menjadi bertekad, seolah semua yang Su Yun katakan sebelumnya benar-benar terbalik pada saat ini. Su Yun tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada dirinya. Dia berpikir bahwa dia telah berhasil membujuknya, dan menunggunya setuju untuk kembali ke dunia bawah bersamanya untuk bertarung melawan tentara pengadilan abadi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, memandang neter empres, dan berkata dengan suara rendah, Permaisuri, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda harus mendapatkan sembilan permata surgawi angin ilahi hari ini? Untuk mendapatkan sembilan permata surgawi angin ilahi, saya telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bagaimana saya bisa membiarkannya begitu saja. Permaisuri neter melihat ke arah bagian dalam klan dewa elang, dan merasakan bahwa Ki di tengah klan dewa elang perlahan-lahan menjadi tenang, dan kekacauan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Segera, wajahnya menjadi cemas, dan dia bergegas menuju formasi, membentuk segel dengan satu tangan, dan menyimpan Ki abadi. Di saat yang sama, dia dengan cepat menggumamkan sesuatu, dan sebenarnya berencana untuk langsung mematangkan formasi dan mengaktifkannya dengan paksa. Tidak banyak waktu tersisa. Kekacauan yang diciptakan Suyun akan segera berakhir, dan setelah selesai, dengan kemampuan patriar klan dewa elang, bahkan jika mereka berdua berada di luar klan dewa elang, mereka masih akan ditemukan. Jika dia terus menunda, Permaisuri neter tidak akan punya peluang lagi. Jika dia tidak berhasil kali ini, klan dewa elang akan lebih waspada, dan akan sangat sulit menemukan titik terobosan. Tetapi, Suyun tidak akan membiarkannya sukses dengan mudah. Begitu Permaisuri neter bergerak, dia pasti akan menaruh dendam mematikan pada klan dewa elang, dan dengan demikian, klan dewa elang juga akan memandang iblis neter sebagai musuh mereka. Pada saat itu, neter dimen akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Klan dewa elang sebanding dengan selusin sekte dari dunia abadi, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dia langsung bergegas menuju formasi susunan, dan tanpa ragu-ragu, dengan membalikkan telapak tangannya, pedang bulan ganda melesat seperti aliran cahaya seputih salju, dan dengan gerakannya yang sangat cepat, dia dengan kuat menusup ke arah formasi susunan. Karena kamu ingin aku menyelamatkan dunia bawah, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Permaisuri neter tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan langsung memblokir di depan formasi, mencegah Suyun menghancurkannya. Suyun terkejut, dia tidak pernah mengira bahwa Permaisuri neter benar-benar akan melakukan hal seperti itu, dia dengan cemas memutar pedangnya dan dengan paksa menariknya kembali. Permaisuri neter sepertinya telah memperkirakan bahwa Suyun tidak akan bergerak, dia mendengus dan langsung mengirimkan kiabadi ke arah formasi, dengan tujuan menyelesaikan langkah terakhir formasi. Setelah formasi selesai, Permaisuri neter hanya perlu mengaktifkannya, dan formasi tersebut akan melepaskan kekuatan penghancurnya ke lokasi yang ditentukan. Pada saat itu, hal itu tidak dapat dihentikan. Mata Suyun membelalak, jantungnya membara, ia tidak berani gegabuh, dan segera mengaktifkan kekuatannya, menyerang ke arah Permaisuri neter. Tidak peduli apa, dia harus menghentikannya. Bang! Permaisuri neter tertangkap basah dan langsung dipeluk oleh Suyun, setelah itu, keduanya terjatuh ke tanah. Suyun merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan bola kapas, sangat lembut, dan aroma menyerang hidungnya, menyebabkan dia merasa pusing. Tapi dia tidak punya waktu untuk menikmati ini, setelah berguling-guling di tanah, Suyun segera berdiri, menekan tangan neter empres, dan melemparkan dirinya ke tubuhnya, mengaktifkan Imperial Battle Robe, kekuatan dewa dalam pertempuran. Jubah langsung menyelimuti dirinya, dengan gila-gilaan melahapki abadi di tubuhnya. Permaisuri neter berjuang selama beberapa saat sebelum kekuatannya berangsur-angsur menurun. Dia terengah-engah, seolah dia sudah kelelahan. Bajingan, lepaskan aku. Permaisuri neter menjadi marah dan berteriak sekuat tenaga. Tapi Suyun tidak mendengarkannya. Kamu berani menyinggung perasaanku. Jika itu masalahnya, bahkan jika kamu menghentikanku untuk mendapatkan sembilan mutiara surgawi angin ilahi, aku pasti tidak akan membantu pedang dunia bawah kekaisaran. Teriaknya lagi. Tetapi jika aku tidak menghentikanmu, maka kamu akan merugikan dunia iblis neter, jadi aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Suyun menggeram. Setelah alam iblis neter ditembus oleh tentara dunia abadi, semuanya akan berakhir, dan kekuatan Suyun di dunia abadi pasti akan terpengaruh. Pada saat itu, meskipun dia memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi, dia tidak akan dapat pulih. Ah! Permaisuri neter berteriak, tapi itu sia-sia. Suyun seperti gunung besar, menekannya, menyebabkan wajahnya memerah, dan dia terengah-engah. Namun, saat mereka berdua menemui jalan buntu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Apakah kamu adalah orang yang mengganggu ras elang ilahi dan memata-matai sembilan mutiara surgawi angin ilahi? Suara yang sangat dingin terdengar dari jauh. Mendengar itu, wajah Suyun berubah jelek. Patriark ras elang ilahi. Siapa sangka dia bisa mengunci lokasinya begitu cepat? terdengar dari jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.